Sejumlah nama politisi di gadang-gadang siap berkontestasi untuk memperebutkan kursi Gubernur Bantan di pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Mulai dari Wahidin Halim, Airin Rahmidiani, Rano Karno hingga Ahmad Dimiyatinata Kusuma. Nama keempatnya, Tengah Santer disebut sebagai bakal calon yang akan bersaing di Pilkada nanti untuk menjadi Gubernur Bantan. Dari keempat nama tersebut, Ahmad Dimiyatinata Kusuma menjadi orang terakhir yang disebut-sebut siap maju di Pilkub 2024 mendatang. Dimiyati telah memantapkan diri untuk mencoba merebut kursi orang nomor satu di Provinsi Bantan itu. Menanggapi hal tersebut, Dimiyatinata Kusuma yang juga mantan Bupati Pandeglang II Preodo itu mengaku siap untuk bertarung dalam Pilkada nanti, meski harus melawan nama-nama besar tersebut. Ketua Presidium FSPP Pandeglang, Hozinul Asror menilai Ahmad Dimiyatinata Kusuma merupakan orang yang tepat untuk mencoba. Memimpin Bantan lima tahun ke depan. Selain memiliki pengalaman politik yang mumpuni, Dimiyati juga sosok yang dekat dengan para ulama dan pimpinan pondok pesantren. Pertama beliau cukup mumpuni dan potensial untuk duduk di jabatan. Yang kedua, Bupati sudah menjadi Bupati belum sudah setiap periode. Diketahui Ahmad Dimiyati sendiri merupakan mantan Bupati Pandeglang dua periode, yaitu periode tahun 2000 hingga 2005 dan 2005 hingga 2009. Bahkan suami dari Bupati Pandeglang Irna Narulita tersebut telah duduk di DPR RI sejak 2014 hingga sekarang.